Percepatan penanganan COVID-19 dilakukan Pemkap Kebumen dengan memanfaatkan gedung unit pengobatan penyakit paru UP3 Kebumen sebagai rumah sakit darurat penanganan COVID-19. Pemkap Kebumen juga menyiapkan gedung pelut sebagai mes bagi tenaga medis dan paramedi. Guna mengantisipasi adanya lonjakan jumlah ODP dan PDP di Kabupaten Kebumen, Pemkap Kebumen melalui tim gugus tugas penanganan COVID-19 akan terus melakukan berbagai upaya untuk percepatan penanganan wabah virus corona agar bisa segera tertangani. Salah satunya akan mendirikan UPT P3 yang disiapkan sebagai rumah sakit darurat untuk merawat 100 pasien COVID-19. Sedangkan kompleks 10 di Jalan Ahmad Yani Kebumen disiapkan untuk mes tenaga medis dan paramedis. Hal tersebut dijelaskan Bupati Kiai Haji Yasid Mahfud pada kegiatan rapat koordinasi pencegahan corona yang berlangsung di ruang transit pendopor rumah dinas Bupati Kebumen minggu 5 April 2020. Hadir mengikuti Kepala Diskom Info Kebumen Cokro Aminoto, Sekretaris Dinas Kesehatan Kebumen Kusbiantoro, PUPR, Direktur RSDS, KUMKM, serta tim teknis dan seluruh Kepala Puskesmasa Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan tersebut, Bupati yang juga Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kebumen mengatakan rencana didirikannya rumah sakit transit ini nantinya akan digunakan para PDP yang terkonfirmasi virus corona. Hal itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi pencegahan corona mengingat jumlah ODP maupun PDP di Kebumen kian meningkat. RS Transit ini rencananya akan disiapkan sebanyak 50 kamar untuk para pasien yang ditargetkan sebelum Ramadan selesai. Dengan begitu, diharapkan penanganan akan lebih cepat dan maksimal. Lebih lanjut menurut Bupati, untuk melaksanakan upaya tersebut tentu sangat dibutuhkan peran serta seluruh pihak. Bupati mengimbau kepada seluruh masyarakat agar senantiasa melakukan beberapa hal, diantaranya menunda modik, sering mencuci tangan menggunakan sabun menggunakan air yang mengalir, tetap tinggal di rumah dan menjaga jarak aman, serta tidak melakukan kegiatan kumpul-kumpul dengan orang banyak dan jika harus keluar rumah maka harus menggunakan masker. Selanjutnya, masyarakat juga diminta agar senantiasa berdoa, terkhusus bagi para pemudik, diharuskan untuk segera melapor ke RT atau RW dan melakukan karantina mandiri. Dari Kebumen Tim Liputan Radio TV memberitakan.